selamat menikmati rezeki yang kita dapatkan adalah rezeki yang barokah rezeki yang halal bukan dengan cara mencuri bukan dengan cara menipu bukan dengan cara korupsi dan perkara lain yang kemudian itu dilarang oleh Allah SWT dan mari barangi ikhtiar kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ya Allah, cukupkan aku dengan halal jauhkan dari haram semoga Allah SWT memberkahi setiap rezeki kita Assalamualaikum Wr. Wb